Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asansi Manusia tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Laporan Sementara Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asansi Manusia kepada yang terhormat Bapak-Bapak Rantam Sarawato di silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asansi Manusia, yang kami hormati, yang terhormat Bapak Anggota 1BPK, Menoktor Agung Firman Kamburma, yang kami hormati Bapak Uti terutama 1BPK, Bapak Helo Krisna Rizal, yang kami hormati Ketua Dewan Kuntus Hariah IAI, Jangan lupa sekaligus beliau dalam sestama BPKP yang baru Padahal jangan menghormati Bapak para anggota Dewan Piaian Ikatan Anggota Akuntan Indonesia Para pimpinan tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dukung Nasional Indonesia Para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dukung Nasional Indonesia Staf khusus dan Pekasihah Senteri Dan para anggota tinggi Madya di SABPK Para auditor di lingkungan Kementerian Dukung Nasional Indonesia Jajaran seluruh aktor wilayah yang melakukan Melalitik kegiatan pada mani hari ini yang saya inginkan Pertama-tama mereka kita tandakan UBISGUR Kedilang obos menawarkan atas lima hamatan yang diberikan pada kita semua Sehingga pada pagi hari ini Atas itinya kita dapat diberikan kesempatan Untuk mengikuti acara penyampaian opini BPK atas pemeriksaan laporan Kementerian Hukum dan Dukung Nasional Indonesia Tahun 2015 Acara penyampaian opini BPK atas pemeriksaan Pelakoran Kementerian Hukum dan Dukung Nasional Indonesia Tahun 2016 ini Dihadiri para pimpinan tinggi Madya Baik para pimpinan tinggi Madya di Tukung Nasional Indonesia Pimpinan tinggi Pertama Pernasihan Menteri Staf khusus para penjara penamitasi PPK Di lingkungan Kementerian Hukum dan Dukung Nasional Indonesia Baik di pusat maupun di kantor wilayah Tiga, tujuan dari kondiatan ini Pemberikan penguatan pada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Dukung Nasional Indonesia khususnya para pelakuan akan terus melakukan perbaikan penyajian laporan pelakuan untuk mempertahankan laporan ubin pada tahun-tahun yang akan datang. Ada penelanjian di acara para penyajaran ini sebagai berikut. Yang pertama, sambutan oleh Agung 1 BPK yaitu Bapak Dr. Agung Firman Sabongan dilanjutkan penyapian laporan hasil pemeriksaan atas laporan pelakuan Kementerian Hukum Datasi Manusia tahun 2019 dari BPK. Kedua, penayangan pencerangan ujung BTP tahun 2016 ketika penyerahan memperlihatkan penggaraan kepada Dewan Kursus Ikatan Akuntan Indonesia atas kerjasama dalam rangka sertifikasi alih akuntansi di lingkungan Kementerian Hukum Datasi Manusia dan tersebarat pada tahun 2019 dan direcerakan pada tahun 2017 ini akan dilakukan pemberian peringkatan akuntansi di lingkungan institutif yaitu pada jajaran kantor wilayah dengan peringkatan akuntansi Indonesia. Kemudian penyerahan pihak kantor wilayah dengan kinerja penyerapan penggaraan dan pengolahan BTPM tahun 2017 terbaik di kantor wilayah oleh Menteri Hukum Datasi Manusia kemudian dilanjutkan kesambutan oleh Menteri Hukum Datasi Manusia dan ditutup dengan doang. Demikian apa yang kami dapat sampaikan, beri terima kasih atas berat-atanya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAA Dazi Manusia, Dr. Ria Sona Lawrif, Yang saya hormati dan saya banggakan Auditor Utama Keuangan Negara 1, Dr. Heru Kresna Hezan, berserta-staf, segenap staf, pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan utama keuangan negara 1, khususnya yang bertanggung jawab oleh pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, Yang saya hormati Sekretari Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, setelah para pejabat keuangan satu dan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang hari ini hadir. Yang saya hormati dan membanggakan Ketua BPRD Provinsi Kementerian Selatan, yang hari ini berkesempatan hadir bersama kita, saya berkata-kata yang hari ini hadir juga bersama kita, yang saya hormati teman-teman dari Dewan Pimpinan Nasional Ingkatan Akuntan Indonesia, terima kasih untuk hadir di sini, bapak-bapak, dan hadirin yang berbahagia. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM ini salah satu ciri khasnya, memang heboh. Lain sendiri. Ini salah satu apa namanya itu, hiburan tersendiri kalau bisa menyampaikan laporan ke pemeriksaan di sini, ada film dan sebagainya. Dan saya paham. Karena memang pemeriksaan laporan keuangan itu adalah sesuatu yang melelahkan. Dan kalau kita lihat perjalanan yang singkat, barangkali kita sudah melalui proses pemeriksaan yang cukup panjang, selama hampir tiga bulan, mulai dari entry meeting, faktiman awal di medio Januari 2017, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengumpulan dokumen dan bukti-bukti, kemudian kemudian substantif interview, klarifikasi, diskusi, hingga dengan akhirnya sesuai dengan agar kita pada hari ini, kita melaksanakan exit meeting, sekaligus penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Ini merupakan apa yang penting dalam penyelenggaraan negara yang tidak saja melelahkan, baik bagi entitas yang dipiksa, tetapi juga bagi kami yang melaksanakan pemeriksaan. Karena itu, rasanya tidak ada kata yang lebih tepat, yang dapat diungkapkan pada hari ini, selain dari puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan redonya, kita semua hari ini masih menerima anugerah, nikmat usia, kesehatan, dan kesempatan. Semoga anugerah tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemasalahan umat, bangsa, dan negara kecinta ini. Kemudian, menurunkan kami atas nama Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Kepulik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang hari ini berkesempatan hadir dalam acara penyerahan LHP atas laporan keuangan ini. Kami percaya, kehadiran Pimpinan Entitas hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang lebih akutabel dan transparan. Menteri Hukum dan HAM serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 1, angka 6 disebutkan kalau pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kebunuhan dan kewenangannya yang meliputi percanaan, pelaksanaan, pekawasan, hingga pertanggung jawab. Sebagai wujud pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan negara itu, entitas pengelolaan keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Kemudian yang penting pelaku disegaskan dalam kesempatan ini adalah pengelolaan keuangan negara merupakan sarana yang ditudukan untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, untuk menjamin percapaiannya tujuan tersebut, maka berdasarkan ketetuan ayat 1 pasal 23 Eudah dan dasar 1945 dilaksanakan satu pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam kerangkan tersebut, maka pemeriksaan perleolahan dan tantjian keuangan negara adalah tugas konstitusional yang dimandatkan pelaksanannya kepada badan pemeriksa keuangan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan berdasarkan ketetuan undang-undang nomor 15 tahun 2004 yungtuh undang-undang nomor 15 tahun 2006 adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan bertentu. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas konstitusional BPK itu, maka pada semester 1 setiap tahun, badan pemeriksa keuangan melakukan pemeriksaan atas sejumlah laporan keuangan yang ditatangkan oleh keuangan negara. Untuk tingkat pusat itu berada jumlahnya 88 kementerian lembaga, termasuk satu diantaranya adalah laporan keuangan bendala pemerintah negara dan satu laporan keuangan pemerintah pusat, serta 542 laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu diantara 88 laporan keuangan kementerian dan lembaga yang diperiksa itu adalah laporan keuangan kementerian hukum dan halus manusia. Tujuan utama dari pemeriksaan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan opini. Opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan oleh badan pemeriksa keuangan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan adalah yang pertama, menerima kesesuaian atau standar akutansi pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Yang kedua adalah kecukupan penungkapan atau ethical disclosure atas informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah patungan terhadap ketentuan kebenaran-kebenaran dan yang keempat adalah efektivitas sistem pengendalian di teri. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kualitas laporan keuangan tergambar dalam empat jenis opini yang diberikan oleh PTK. Yaitu yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion termasuk di dalamnya adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragang kejelasan. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga adalah tidak wajar atau adverse dan yang keempat adalah tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan atau disclaimer. Pada kesempatan ini, kami menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya dan juga tidak ditujukan untuk menilai keberhasilan pencapaian target atau tujuan entitas atau program yang dilaksanakan oleh entitas. Jadi dari sini nanti berbahkan dilakukan pendalaman pemeriksaan, salah satu tentunya adalah pemeriksaan kinerja untuk mengetahui hal tersebut. Pemeriksaan laporan keuangan hanyalah bagian dari yang kita sebut sebagai assurance of accountability. Pemeriksaan laporan keuangan juga tidak secara khusus dikujukan untuk mengungkapkan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Namun demikian, apabila ditemukan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, baik yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kewajaran penyajah informasi dalam laporan keuangan, sehingga memahami opini, BPK wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Tahun ini merupakan tahun kedua penerapan laporan keuangan berbasis akurat. Dan dengan penerapan basis tersebut, dari sisi entitas yang menjadi audit di BPK, dibutuhkan komitmen dan upaya yang serius untuk mencapai atau mempertahankan opini yang baik atau menjadi lebih baik. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga perlu tekankan bahwa dari sisi kami, untuk sampai kepada satu keputusan atas sop ini, juga dilakukan berbagai hal, juga digunakan satu sistem yang terstruktur, terlembaga yang melibatkan dari kelompok fungsional, mulai dari pelan anggota tim union, anggota tim senior, ketua tim union, ketua tim senior, pengendali teknis, penjambit kutu, dan pada kelompok penjambat struktural, mulai dari kepala sub-auditoran, kepala auditoran, auditor pertama, hingga BPK yang menjadi pimpinan satu auditor keuangan negara. Dalam proses pemeriksaan, selain tahap perencanaan, pengumpulan dokumen, pengujian substanti, pengajuan KHB, yang memuat konsep temuan pemeriksaan, klarifikasi, hingga diskusi, yang memuat action plan, semua yang terangkai, sangat ketat, dalam satu standar pemeriksaan, yang diadokasi, dan dikembangkan dari praktek profesional, yang berlaku secara internasional, dan dilukung prosedur penjambatan kualitas hasil pemeriksaan, yaitu quality insurance, dan quality control, secara penjajah, sehingga LHP yang tersatu laporan keuangan, bukan merupakan produk, atau tidak bergantung dari satu orang, tidak bergantung dari seorang auditor utama, tidak bergantung dari seorang pemangu auditor, bahkan tidak bergantung dari seorang LHP yang menjadi pimpinan AKM. Tetapi dilakukan oleh satu tim pemeriksaan, yang juga melibatkan pejabat struktural, dalam jumlah yang disesuaikan, dengan ukuran kelembagaan, dan volume keuangan negara yang dikelola oleh suatu entitas. Makin besar ukuran kelembagaannya, makin besar volume keuangan yang dikelola, maka makin banyak pula anggota tim yang dilibatkan, untuk melakukan prosedur pemeriksaan. Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, hasil pemeriksaan BPK, pas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, tahun 2014 dan tahun 2015, memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini yang kami lihat, membuat pada tahun 2016 ini, Kementerian Hukum dan HAM, berusaha keras, konsisten, dan disiplin, untuk mempertahankan opini yang berhasil diraihnya. Dan dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2016 ini, tidak dikebutkan permasalahan yang signifikan, yang berdampak pada kewajaran penyajah laporan keuangan. Laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, manusia, telah disajikan wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran operasional, serta perubahan ekuitas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akutasi pemerintahan. Dengan demikian, maka opini atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2016, kembali memperoleh mereka wajar tanpa pengecualian. Dan saya juga melihat upayanya, hadirnya teman-teman dikatakan tentari Indonesia di sini, merupakan salah satu bentuk upaya nyata, Kementerian Hukum dan HAM, untuk dapat membangun satu tata kelelahan keuangan, yang baik dan adaptabel. Tentunya ini adalah satu prestasi yang pantas untuk dibanggakan, dan perlu mendapat apresiasi, karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelolahnya. Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa dengan opini wajar tanpa pengecualian, tidak berarti laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern maupun permasalahan ketidakpantuan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu diperbaiki. Kelemahan sistem pengendalian intern yang menjadi perhatian kami antara lain adalah sebagai berikut. Satu, penyusunan laporan keuangan Buntetip dan kebijakan akutansi spesifik yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum disusun. Nah ini barangkali bagus menjadi perhatian teman-teman dari Ikatan Akuntan Indonesia yang kedua adalah penatausahaan dihutang patent pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektur kurang memadai sehingga terdapat PNP tidak diterima dikasih negara. Tiga, penatausahaan barang diri negara pada Direktur Jenderal Permasalahan tidak memadai sehingga sulit demonitor keberadaannya dan empat, penatausahaan aset tak berwujud belum sepenuhnya memadai. Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan uang negara antara lain yaitu Pertama adalah penerapan metode official assessment pendapatan negara bukan panjang atau PNP kepada Direktur Jenderal Kekayaan negara tidak konsisten dan sabuk kas di bendara penerimaan belum di-store kas negara. Dua, penerapan kurs atas PNP PISA kunjungan saat kedatangan PKSK yang dibungun oleh PNP Pesero tahun 2016 berpotensi mengurangi penerimaan negara atau merupakan negara. Tiga, kelebihan pembayaran dan kekurangan dendam perlambatan atas pelaksanaan keinovasi gedung Direktur Jenderal Administrasi Rukumumum. Lima, pembayaran kelima pekerjaan pengadaan peralatan pada Direktur Jenderal Permasyarakatan tidak sesuai progres fisik mengakibatkan peralatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu serta terdapat kekurangan penerimaan negara dari dendam yang belum dikenakan. Badan Pemerintah Keuangan mengharapkan agar beberapa kelemahan yang ada mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian Hukum dan Agensi Manusia untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun yang akan datang. Sehingga opini atas laporan Pemerintah Keuangan dapat dipertanggungkan. BPK juga memberikan penghargaan kepada beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan BPK selama pemeriksaan berlangsung. Menteri Hukum dan Agensi Manusia tugas badan pemeriksa keuangan tentunya tidak berhenti setelah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan diserahkan tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya. Dengan demikian maka komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dan opini atas laporan keuangannya tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjamin dan rekomendasi menindaklanjuti dilakukan pemantauan terhadap tindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut oleh BPK. Dengan demikian maka pemantauan terhadap tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi wewenan konstitusional BPK. Terkait pemantauan tindaklanjuti rekomendasi BPK pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Agensi Manusia sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 153 rekomendasi selilai 200,49 miliar dengan status sebagai berikut. A. 72 rekomendasi selilai 37,92 miliar dengan status telah sesuai telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. B. 48 rekomendasi dengan 162,57 miliar dengan status telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi atau masih dalam proses. Dan C. 33 rekomendasi tanpa nilai rupiah di rekomendasinya saja dengan status belum ditindaklanjuti. Temuan yang masih dalam proses tidak lanjut antara lain adalah pertama pemerlapan kurs atas PNB Pisa Kunjungan Saat Kedatangan PKSK yang dikumun oleh PT BNI Paksero TBK yang berpotensi beruntikkan buang negara B. Pengadaan perangkat krasis dan penergetan paspor yang tidak sesuai kebutuhan dan C. Kelebihan pembayaran pada pengadilan dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan tidak lanjut kami mengingatkan kembali bahwa sesuai peraturan pada PNB Sengah Keuangan nomor 2 tahun 2017 yang merupakan pengganti peraturan PPK nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan PPK pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui sistem informasi tindak lanjut hingga 100% dalam pemeriksaan dalam peribadi yang sama dengan pemeriksaan PPK karena berdasarkan ketentuan yang satu pasar 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 rekomendasi PPK wajib ditindak lanjut Menteri Menteri Hukum dan HAM serta hadirin yang kacau hormati dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat kepada Menteri Hukum dan HAM berserta seluruh jajarannya atas komitmen dan upayanya dalam mempertahankan opini wajar tanpa kecualian seraya mengingatkan agar terus bekerja keras sehingga dapat mempertahankan opini tersebut di tahun-tahun mendatang karena opini WTP di tahun ini bukan merupakan janinan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun yang akan datang kami percaya bahwa pada dasarnya Menteri Hukum dan HAM berserta jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan kami dalam memujukkan tata keolah keuangan yang akuntabel karena akuntabilitas bukan saja kewajiban keolah keuangan negara tetapi merupakan satu budaya yang harus kita lakukan bersama agar menjalin dapat menjadi lebih baik maka akuntabilitas adalah untuk kita semua accountability for all dan untuk membuat percayaan tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari kita semua badan pemeriksa keuangan juga akan mengikatkan sinergi dengan aparat pengawas internal pemerintah sebagai mitra strategis untuk melaksanakan tugas konstitusional BPK dalam memeriksa perolahan tentang keuangan keuangan negara ke depan diharapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai APD dapat berperan lebih optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksanaan dalam mengelola keuangan dan barang negara lebih akuntabel transparan dan mematuhi ketentuan pertanggungan yang terlaku jika hal ini dilakukan secara konsisten masalah berulangan untuk kelemahan sistem dapat diminimalkan Menteri Hukum dan HAM serta hadirin yang kami wabani sebelum menutup sambutan ini kepada Menteri Hukum dan HAM manusia serta seluruh jajahannya atas nama Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perkenalkan kami untuk mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama pemeriksaan berlangsung tidak lupa kami ucapkan pula kepada segenap tim pemeriksa di lingkungan audikal keuangan negara satu yang telah memperlihatkan kesungguhan dan kompetensinya dalam melaksanakan pemeriksaan dan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tepat waktu penting kesempatan yang baik dan berbahagia bahwa pimpinan dan pelaksanaan BPK pada akhirnya hanya manusia biasa BPK hanya manusia Pak baik pemaham punya rasa punya hati karena itu pastinya tidak luput dan kekurangan kesalahan atau kecilapan namun janganlah jugaan atas kesalahan sedikit orang yang kemudian dianggap sebagai kesalahan BPK secara pembagaan itu tidak adil tidak rasional dan tidak waras dalam kesalahan ini jika ada hal-hal yang kurang nyaman baik sebelum selama dan setelah pemeriksaan kami meminta maaf dan kepada Allah SWT Tuhan yang berhakkuasa kami mohon ampun akhir kata dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan perkenankan kami atas nama pimpinan badan saudara keuangan republik Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah sahum di bulanan suci dan berkah mohon maaf lahir dan badin mari kita jadikan momentum bulan secara Ramadan ini untuk memulai langkah baru komitmen baru untuk mewujudkan akuntabitas pemelolaan keuangan negara yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik bila ketopi pomidaya assalamualaikum wabarakatuh mohon perkenan anggota 1 pbkri didapini auditor utama keuangan negara 1 menuju tempat yang disiarkan dalam hal penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan kebetulan hukum dan akasasi manusia tahun 2016 kepada petri hukum dan akasasi manusia untuk itu kami ingat terhormat betri hukum dan akasasi manusia didapini sekretaris general dan inspektur general hadirin kita saksikan bersama inilah moment penyampaian hasil kompaskan apapun terlalu penyampaian penyampaian dengan kreditas opini wajar kakal penyampaian dimohon untuk dapat mengabadikan moment ini dengan berfoto bersama kami mohon perkenan ketua DPRC Sumatera Selatan untuk turun dapat berfoto bersama terima hadirin dan pertengahan dan pertengahan dalam hal kinerja penyampaian penyampaian agar tahun 2016 kategori kantor wilayah dengan pagu agar dibawah 100 miliar rupiah dimulai dengan terbaik tiga terbaik tiga diraih oleh kantor wilayah Kepulauan bangka bangka berhitung terbaik kedua diraih oleh kantor wilayah Sulawesi Barat dan terbaik pertama berhasil diraih oleh kantor wilayah Sulawesi Tenggara hadirin selanjutnya kita ikuti bersama penghargaan untuk kategori kantor wilayah dengan pagu agar 100 miliar sampai dengan 250 miliar terbaik ketiga diraih oleh kantor wilayah Sumatera Selatan terbaik kedua kantor wilayah Kalimantan Tenggah dan terbaik pertama diraih oleh kantor wilayah Sulawesi Tenggah Selanjutnya kategori kantor wilayah dengan pagu agara di atas 400 miliar rupiah dimulai terbaik ketiga diraih oleh kantor wilayah Jawa Tenggah terbaik kedua diraih oleh kantor wilayah Sumatera utara dan terbaik dan terbaik berhasil diraih oleh kantor wilayah Jawa selamat selamat untuk pembelian berbaik dalam kinerja penerapan anggaran dan kami mohon untuk dapat mengabadikan momen ini dengan foto bersama selamat selamat untuk para penerima penghargaan para penerima penghargaan di selamat kembali ke tempat hadiri piaga penghargaan selanjutnya diberikan kepada kantor miliar terbaik dalam pengolahan barang milik negara pertama kategori kantor miliar dengan jumlah satuan kerja kecil yang 16 sampai dengan 25 satuan kerja dimulai dengan terbaik ketiga diraih oleh kantor wilayah Bengkulu terbaik terbaik kedua kantor wilayah Sulawesi Barat dan terbaik pertama berhasil diraih oleh kantor wilayah Bangka Belitung selanjutnya selanjutnya kategori kantor wilayah dengan jumlah satuan kerja sedang yang di 26 sampai dengan 35 satuan kerja terbaik ketiga diraih oleh kantor wilayah Kalimantan Barat terbaik terbaik kedua diraih oleh kantor wilayah Bali dan terbaik pertama berhasil diraih oleh kantor wilayah Kalimantan Timur Hadirin selanjutnya kategori kantor wilayah dengan jumlah satuan kerja besar yakni 36 sampai dengan 76 satuan kerja terbaik ketiga diraih oleh kantor wilayah Sumatera Selatan Terbaik terbaik diraih oleh kantor wilayah Sulawesi Selatan dan terbaik pertama berhasil diraih oleh kantor wilayah Jawa Barat Dilanjutkan berfoto bersama kantor kantor wilayah terbaik dalam penelolaan barang milik negara selamat Saya hadirin Sekali kita berikan klaus yang meriah para kalian silakan berbicara selanjutnya hadirin kita simpan bersama sambutan dan terhimpun dan takhasasi manusia kepada antramat Bapak Ias dan lalu disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati dan kami bantakan Bapak 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 B dan sahabat daripada Pak Adi dan juga sestama BPKB dan juga pada kesempatan ini para pimpinan tinggi maja dan kajian dan kajian kefati misalnya khusus kebisian negeri juga jajaran pimpinan tinggi pertama dan seluruh pendanaan yang akan dibandakan kita ucapkan disyukur kepada Tuhan yang maha kuasa karena atas kasih karunianya atas penyertaan-Nya kita berkali pada kesempatan ini dalam acara penyampaian opini BPKB pemeriksaan laporan keuangan kementerian kemenangan tahun kekaraan 2016 dalam keadaan sehat pada tempatnya kami mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Dr. Agung Irman Sampurna Pak Dr. Henry Presiden dan besar Terti Ponditor BPKB yang telah mengaudit dan memiksa kinerja keuangan kami dengan sangat berhenti Cokman sehingga jajaran kami khususnya pengolahan keuangan mampu menerapkan kaedah-kaedah akuntansi dengan benar kami juga berharap pekerjasama ini untuk cerita latiwikan agar pada tahun depan kami juga dapatkan pertahankan WTP dalam pengolahan keuangan yang ada di Kementerian Kehubungan HAM dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran keperluan kehubungan HAM yang telah berkonstribusi maksimal bekerja keras tanpa melihat waktu dalam perupaya melakukan yang terbaik sehingga kita dapat menerima keuangan WTP dalam pengolahan keuangan ini adalah salah satu buah kerja keras yang kita lakukan selama ini hadirin dan mudah hanya berbahagia memantu penerah keuangan WTP dan berikan membuat kita selalu ditunggu oleh kejahatan dan hukum dan HAM dengan penuh harapan untuk memperoleh pengakuan terbaik dalam pelaksanaan dan pengolahan keuangan negara perjalanan panjang memperoleh WTP tidaklah semudah yang dibayarkan tahun-tahun bekerja keras dan berjualan mengiringi jejak kinerja keuangan keuntel hukum dan HAM sedikit saya bercerita tentang kita telah mengalami dikatiku mencapai dan memperlajar opini WTP ini kita prespek ke tahun 2012 WTP DPP wajah tanpa pengukuran dengan perangkat penjelasan menjadi opini laporan keuangan penjelasan yang selanjutnya menangis upaya pembenahan dan penjelasan akhirnya 2013 memperoleh WTP namun WTP ini hanya berusia sepuluh tahun KB 2014 KB 2014 KB 2014 KB 2014 memperoleh WTP DPP pembenahan dan peraturan aset menjadi konsen dan fokus kita untuk memperoleh upaya meraih WTP kerja keras yang kita lakukan karena salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja adalah dari opini laporan keuangan yang kita peroleh tidak mudah menolak kerja keuangan dengan heterogeneitas tugas fungsi Kementerian Bukum dan HAM dan adanya 920 sakuan kerja yang berada di bawah Kementerian Bukum dan HAM Kami semangat dan keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional akuntabilitas transparan dan inokatif mendorong kita semua untuk bekerja lebih keras lagi membenahi dan menyebut kualitas laporan keuangan tidaklah untuk rekomendasi dari BPK mempunyai fokus dan perangkat untuk diselesaikan sesuatu keuangan dan kerja kelasi tidak sia-sia karena tahun 2015 Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih BIPK hadiri undangannya di dalam perjalanan meraih BIPK kita menyatakan bahwa para Kementerian Hukum dan HAM masih temukan permasalahan oleh mereka antara lain seorang kerja sebelumnya paham laporan keuangan berbasis aktual ini tahun kedua masuk ke basis aktual berdasarkan data IREKON LKK kerja terpentansi atas transaksi khas atau spesifik pada penduduk hukum dan masih dalam proses penyusunan sehingga beberapa penggunaan akum belanja dari setiap berapa atas hal tersebut telah ditindakan cuci dengan langkah berbeda secara konsisten untuk melaksanakan rekomendasi BDK beberapa tahapan yang telah ditentu untuk mencapai wukili WTP antar lain A menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kewangan 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 tahun 2015 B memperbaiki mekanisme perencanaan kewangan dengan melibatkan aparat pengawasan internal auditor dan sekretor general untuk melakukan review penyusunan negara C meningkatkan kompetensi berjabat dan penyusun laporan kewangan dan laporan BNM pada unit SL1 dan kantor wilayah DKI Jakarta Jawa Maret dan Maret dan kegiatan in-house training akuntansi akuntansi pemerintahan berupa workshop dan ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan yang disenendarakan oleh Katal Akuntan Indonesia kita terus berupaya meningkatkan profesionalitas daripada Jawa di dalam pengelolaan kewangan ini untuk meneramakan standar-standar kaidah-kaidah akuntansi yang benar menekan Nabi potres bahan bersama terkebutan hukum dan HAM dengan ikatan akuntan Indonesia tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tanggung unik pengelolaan seorang di dalam negara dalam rangka memunjukkan laporan pengelolaan hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas E melaksanaan pengelolaan serta memonitoring dan evakuasi di kantor wilayah terkait penyusunan laporan kualan berbasis akual berdasarkan data aplikasi e-record LK dari kapal net1 F melakukan perusahaan BNM termas di dalamnya inventarisasi dan pencatatan serta penerbitan asat-asat dari hukuman kementer hukum dan HAM dan saya juga menerbitkan keputusan kementer hukum dan HAM dalam rangka memasukkan pengelolaan BNM menjadi salah satu indikator kinerja H pendampingan dan pembimbingan terkait pengadilan baru dan jasa dan instansi terkait di BKP dan LKB tersebut sehingga proses yang dilakukan menjadi kelihatan tabel dan sesuai dengan kaedah yang berlaku Bapak itu sekalian hadirin yang saya hormati pada akhirnya tahun 2019 menjadi penyampuan pencapaian yang cukup baik bagi pengelolaan kewangan kementer hukum dan HAM beberapa penggaraan dari kementerian kewangan di bidang pengelolaan kewangan yaitu Kementerian Negara Adil Pak Kepada Sajian Kementerian Negara Lembaga dengan senetia peraksanaan agar terbaik peringkat pertama untuk kategori Pak besar Kementerian Negara Lembaga Dukun Kepus BBM terbesar dalam ABBM dan Kementerian Negara Lembaga Perolak PNJBP terbaik telah diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk itu saya mengucapkan pada seluruh jajaran yang telah bekerja terhasil untuk pencapaian pencapaian ini terima kasih yang diselesa -besarnya tanpa terkesan yang baik tanpa hubungan dan seluruh jajaran dari kantor pusat sampai kantor daerah bahkan sampai kulit-kulit terbeda kita tidak akan dapat melakukan hal tersebut oleh karenanya saya berbahag mengingatkan kita semua jajaran para kekandil sampai terbeda menjajaran seluruh satu mari terus meningkatkan kejalanan kita mari terus saling baggar dengan tangan untuk publikasi yang terbaik mengelola kewangan secara tanggungjawab karena sel dan sel uang yang dipercayakan negara kepada kita adalah keringat dan pajak dari rakyat Indonesia oleh karenanya pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban jahatannya diperlukan agar kita benar-benar merasa bahwa tugas tentang kita mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat Indonesia dan pengawasannya peperiksaannya secara konstitusional dilakukan oleh badan peperiksa keuangan namun demikian hal itu belum saya selanjutkan kendali mungkin telah korai beberapa capaian capaian diatas hal itu belum membuat BPK sampai mereka percaya kepada kita kewangan kita BPK melakukan pemudian agung kabilitas sejak bulan Januari 2017 seperti yang disampaikan oleh Bapak Agung hari sampai bulan Mei 2017 bukan hanya auditornya yang menampang panting tetapi juga seluruh jajaran kita menampang panting saya melaporkan ini kepada saya setiap tahapan bagaimana kita harus melakukan dan merespons pemeriksaan yang dilakukan BPK itu itu adalah untuk tanggung jawab konstitusional BPK karena mereka teman-teman BPK ditugaskan oleh negara melalui mandat konstitusi untuk mengaudit seluruh kebanggaan tanpa berkejuang banyak pemerintah pusat maupun daerah itu tugas pemerintah konstitusional BPK yang dilakukan secara cermat tempat untuk itu sekali lagi terima kasih kepada BPK melalui pemeriksaan terima kasih setelah orang-orang yang pasti kita kejadian komentar hukum dan berdekat melaksanakan seluruh rekomendasi BPK 10 wakum yang bersepakati dan dengan data dukung yang memadai untuk itu saya minta kejadian komentar jeneral khususnya tim apa itu pengawasan putaran pemerintah lebih optimal lagi melakukan pendampingan keseluruh kesatuan kerjaan di depan komentar hukum dan HAM AFIP harus mampu menjadi garda terdepan dalam pengendalian dan pengawasan sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi hanya penyimpangan dan temuan oleh tim olipor eksternal oleh karenanya kompetensi baik pengawasan dan pengawasan AFIP harus terus ditingkatkan dan diupgrade mengikuti perkembangan yang berlaku dan mampu menjadi bagian dari problem problem solver bukan problem maker sedangkan problem solver di Kementerian Hukum dan HAM tapi memang kalau di top datang itu bisa juga menjadi problem maker bagi kita ya di audit ya oleh karena sudah jadi problem maker kamu harus menunjukkan pekerjaan yang baik hari ini kerja keras dan perjuangan kita dalam memperbaiki kuat-uat laporan buah telah membuat hasil jangan cepat puas jangan pernah puas atas capaian mempertahankan itu yang berhak karena kita lupa kita menganggap menjadi utilitas seolah-olah kita sudah mencapai beberapa tahun yang berakhir standar ini merangkali sudah bisa tidak bisa kita harus terus melalui perkembangan dan dimimpinan dikacaran sekali lagi terima kasih kepada jajaran teman-teman dan HAM kepada agung akhirnya dan seluruh jajaran mari kita jajaran pertahanan di TTIP ini menjaguhi laporan pulang kita dengan terus penerbangan peras secara profesional akuntabel energi transparan dan kino terus dan berselamat dalam energi dan berdoa di seawal hasilnya akan nyata semoga Tuhan menantiasa membuat dan menyembuhi kita semua baik saudara yang berkuasa masih awal bulan suci ramdan saya ucapkan selamat diperlakukan berkuasa semoga kuasa Bapak Ibu semua diterima di hadapan Tuhan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh